Evakuasi KMP Dharma Rucita III di Pelabuhan Padang Bai, Bali kembali dilanjutkan. Dalam evakuasi kali ini, petugas menemukan ratusan tabung LPG yang diduga diseludupkan oleh salah seorang penumpang kapal. Sejumlah petugas kembali melakukan evakuasi terhadap KMP Dharma Rucita III yang tenggelam di Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, Bali. Saat hendak memasuki kapal, petugas menemukan ratusan tabung gas LPG menggambang di perairan. Tabung-tabung gas ini kemudian diangkut ke dermaga. Penemuan ratusan tabung gas ini cukup mengejutkan, pasalnya dalam data manifest semuatan kapal tidak tercantum adanya tabung gas. Kewat tugaan ada oknum penumpang yang sengaja menyeludupkan ratusan tabung ini tanpa melaporkan kepada petugas Pelabuhan. Tapi tidak khusus mobilnya, khusus mobilnya mungkin bisa sembunyikan juga. Nanti kita coba koderasi dengan kepolisian, kita segitu kisah yang bawa itu mobil apa, kita cek. KMP Dharma Rucitra mengalami kebocoran di bagian lambung saat merapat di Pelabuhan Padang Bai Jumat pekan lalu. Akibatnya kapal miring dan jaris tenggelam. Seluruh awak kapal dan penumpang berhasil diselamatkan. Dari 32 kendaraan yang ada di dalam kapal, 25 di antaranya telah dievakuasi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, Ainyus melaporkan.